Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ke sahabat-sahabat balitech media pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara instalasi save exam browser atau save ya untuk persiapan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT calon P3K tahun 2013 eh langkah-langkahnya untuk instalasinya untuk instalasi save exam brosernya ini teman-teman perlu perhatikan ya kalau misalnya eh teman-teman tidak bisa menginstall save program save yang versi terbaru maka teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih rendah ya di sini saya menggunakan versi 241 dan ini bisa jalan di laptop saya kalau misalkan tidak bisa menggunakan program save yang lebih update ya dan langkah-langkah instal instalasinya ya silakan download terlebih dahulu di melalui situs dari save exam brosernya dan pilih yang versi 241 langsung saja untuk menginstalasinya klik dua kali dan pilih yes kemudian ya kita tunggu masih proses Oke setelah itu klik next dan karena ini sudah saya lakukan install ya sebelumnya langsung jadi next next ya next seperti ini dan sudah selesai kemudian setelah selesai diinstal jangan dibuka dulu di save exam brosernya tapi kita harus lakukan untuk apa itu save config tool ya setelah itu buka di save config tool ya seperti ini dibuka dulu ininya untuk melakukan konfigurasi kemudian di bagian start url nya silakan diketikkan tps sktt.kemenet.co.go.id ya seperti ini dan setelah itu masuk ke tab browser disini dan di bagian sini kita tidak usah otak hati ya tidak usah dilakukan perubahan biarkan saja sesuai apa adanya dan di bagian sini di bagian suffix to be added di sini silakan ketikan sktt ya sktt kemenet 23 oke dan setelah itu langsung pilih menu file dan menu file save setting untuk menyimpan pengaturannya oke setelah tersimpan bisa ditutup ini untuk save config toolnya dan kemudian teman-teman langsung bisa membuka eh ini save save exam brosernya ya langsung dibuka maka akan dibawa ke tampilan ya kita tunggu nah maka akan muncul tampilan ini halaman login untuk seleksi kompetensi teknik tambahan calon p3k kemenet jadi demikinlah cara instalasi dan melakukan setting untuk eh save exam brosernya untuk sktt cp3k kemenet tahun 2023 dan disini sudah bisa masuk ke halaman login dan nanti tinggal menunggu eh perintah dari admin dari tes sktt ini sekian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti disini tinggal klik masukkan nick dan juga nomor pesertanya disini ya tinggal masukkan nick dan pesertanya baru bisa klik login oke selamat menikmati